Halo apa kabar sahabat jemtik ya di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan dokumen dengan aplikasi pengolah kata untuk kompetensi dasarnya memformat dokumen pengolah kata untuk indikator pencapaian kompetensi menyiapkan sistem aplikasi pengolah kata nah disini nanti kalian akan menggunakan aplikasi WPS Office terus yang kedua mengoperasikan sistem aplikasi pengolah kata untuk memformat dokumen nanti ada sebuah dokumen ya yang kalian buat menggunakan WPS Office ya di sini ya adalah ada tugas ya tugas menggunakan aplikasi WPS Office yaitu membuat sebuah dokumen ya matis pastikan ya kalian memiliki aplikasi WPS Office pada perangkat HP kalian ya kalau yang belum bisa ya belum memiliki silahkan bisa mendownloadnya ya jika ada kendala di dalam mendownload ya silahkan bisa konfirmasi Pak David ya nah disini adalah dokumen yang kalian buat ya berarti disini buatlah dokumen di bawah ini dengan aplikasi WPS Office catatan dan semakin mirip format dokumen kalian seperti di bawah ini maka nilai bisa maksimal nah ya dikatakan mirip apa ya dari penempatan segi penulisan pewarnaan dan disini juga ada tabel ya ada warna tabel ada isi tabel itu sama terus disini ada simbol yang harus kalian buat susunannya adalah di elemen satu itu berisikan data ini ya untuk yang elemen dua word atau dokumen WPS Office itu berisikan ini nah untuk keterangan absen nama kelas yang paling atas ini ini adalah keterangan video data kalian ya sebagai identitas ketika tugas kalian yang kalian buat ini menggunakan aplikasi WPS Office telah selesai dan dikumpulkan untuk siap dicek dan dinilai oke langsung saja kita coba masuk ke aplikasi WPS Office nah sebelum kita mengerjakan tugasnya kita tentunya harus bisa menginstal aplikasi WPS Office nah caranya pertama adalah silahkan kalian ke pengaturan ke pengaturan HP kalian cek nah terus kemudian lihat versi Android kalau versi Android kalian masih 6 atau lebih dari nama 7 8 ya itu berarti HP kalian support diinstal aplikasi WPS Office kalau sudah silahkan kalian untuk bisa memiliki aplikasi WPS Office klik Playstore setiun download di Playstore klik ketik WPS Office nah aplikasinya seperti ini jika kalian belum install berarti disini bukan buka tapi tulisannya adalah klik install nah jika kalian ada masalah dalam install silahkan kalian cek di nah ini ada garis tiga terus notifikasi penyebab kenapa aplikasi tersebut tidak dapat di install ya nah tentunya kalau biasanya yang mempengaruhi adalah kapasitas penyimpanan kalian atau ada beberapa aplikasi yang membuat aplikasi WPS Office ini tidak bisa di install di HP kalian nah itu adalah langkah pertama untuk kalian memulai tugas itu memiliki aplikasi WPS Office nah selanjutnya kalau sudah kalau memiliki aplikasi WPS Office seperti ini ya kalian klik saja WPS Office nah untuk penggunaan WPS Office sendiri ya itu ini ada simbol plus diklik nah masa karena kita tugasnya dalam membuat dokumen berarti adalah kita klik simbol W ya atau membuat sebuah dokumen tugas dokumen terus pilih kosong ibarat kita membuat lembar kerja baru yang kosong oke ini adalah lembar kerja WPS Office seperti yang di video yang sebelumnya itu sudah dibahas tentang cara penggunaan tool atau alat-alat pada WPS Office dan aplikasi Microsoft Office Word nah pertama di dalam pengertian tugas silahkan kalian ketik absennya berapa ya ada identitas kalian misalkan 01 terus nama namanya sel pahmat budi oke terus untuk kelas misal 10 dpm 1 untuk hal tugas untuk hal tugas untuk hal tugas 10 dpm 1 untuk hal tugas 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 membuat dokumen bps office terus disini kalian bisa lihat di link materi tugasnya yang dibuat seperti apa usahakan sesuaikan dengan format tugas yang diberikan nah untuk pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat dokumen ya sesuai dengan ketentuan data yang sudah ditunjukkan ya itu kalian harus memasukkan logo terlebih dahulu ya logo disini logo SMK Tuna caranya klik alat tadi terus klik risipkan klik gambar nah kemudian pilih dari foto oke kalau sudah muncul di galeri ya silahkan memasukkan logo SMK Tuna nah kalian untuk logonya silahkan bisa download di internet ya banyak tinggal ketik di Google logo SMK Tuna caranya sampai di Google logo SMK Tuna carakan pati klik oke terus di Oke Oke jadi oke ya oke ya oke biar logonya masuk ke lembar kerja dokumen yang ingin atau akan kalian buat terus sudah seperti ini Silahkan dikecilkan dengan klik salah satu titik pada gambar ya Oke kalau sudah seperti ini silahkan gambarnya diatur diklik gambar tersebut klik terus disini diklik ya tepatnya digambar silahkan untuk pengaturan pergisirannya diatur yaitu pilih yang di depan teks diklik kenapa harus berkisiran gambar yang dibedak di depan teks agar gambar ini nantinya tidak mengganggu teks yang ingin kalian buat nanti Oke kita taruh tengah sudah berarti lanjut ke teks selanjutnya ke enter terus disini disini kita ketik dulu nah tadi ada tulisan biodata siswa terus ada SMK tunas harapan hati hati nah agar tulisan ini bisa ditengah bawahnya logo seti klik tahan terus pilih maksudnya sangat blog kalau sudah dan disini akan muncul nanti alat ya klik depan disini ada untuk mengatur paragraf Oke setengahnya paragraf nah terus yang SMK tunasnya juga sama diklik tahan pilih terus di blog Hai kemudian diatur di posisi tengah karena gambarnya kurang ke tengah berarti di geser Oke untuk penulisannya yang pertama kalian bisa lihat di link materi ya untuk dan yang biodata itu cetak miring ya tebal dan cetak miring caranya adalah di klik alat nah depan disini ada B untuk mempertebal I untuk biar tulisan miring untuk ukuran kita ubah menjadi ukurannya adalah dibuat buat sesuai dengan ini ukuran pada contoh dokumen yang sudah disediakan terus untuk SMK tunas juga dia di di portable tulisannya saja oke terus di portable dikasih oke oke nah disini kita juga bisa ngatur jarak antara atas tulisan biodata siswa dan SMK tunasnya kebancaran mudah sekali itu kita blok ya biodata siswa terus kita masuk di alatnya di simpulnya di pojok kiri bawah terus kita kebawah di ribbon depan yaitu multi matur jarak antar paragraf biar lebih dekat seperti ini terus untuk warna tulisan SMK tunas secara bantai ini tulisannya warnanya itu oran nah cara ngasih tulisan adalah di klik depan disini ada tulisan warna teks pilih warna oranye dan ternyata disitu juga tulisan SMK tunas harapan pati juga ada garis bawah tinggal kalian ketik simbol baru wadah garis bawah atau namanya adalah and land-land oke seperti ini oke oke untuk tahap awal sudah selanjutnya di kalian lihat kembali di dokumen yang harus kalian buat itu ada garis bawah kalian buat saja klik alat tulis alat terus disipkan tambah bentuk ya disini bentuk memilih yang garis kalau sudah muncul garis ya silahkan garisnya di geser di geser di sesuaikan dengan yang ada pada dokumen tugas yang kalian buat saat ini nah seperti ini terus bawahnya oke terus selanjutnya saya ada tulisan nama lengkap ya oke karena masing efek kita ubah dulu ke normal untuk tulisannya itu warna hitam ya selpot oke disini diketik oke kita karena di contoh dokumen yang dibuat adalah tulisan di tengah semua berarti kita blok dulu tulisan isi tulisan disini kita blok ke tengah semua ya berarti klik alat tulah alat dari pun di klik depan terus dibuat senter nah ini tulisan tersebelah multi aja alikin left ini senter kita sudah senter kemudian kita rubah lagi yang nama lengkap ya nama lengkap ini kita pilih ya karena seharusnya seharusnya tidak ada garis bawah kita hilangkan garis bawahnya klik alat oke kita hilangkan garis bawahnya terus warna tulisannya adalah merah kita cari merah oke terus untuk yang kedua adalah oke ini ada di nama panggilan kita blok dulu kita rubah sesuai dengan data tugas yang serta tugas ya atau ketua dokumen yang diberikan itu adalah benar warna teksnya hitam garis bawah tidak ada di lantan dan ada sorotan ya tulisan ada sorotan warna kuning seperti ini terus selanjutnya ini untuk tempat tanggal layar sudah sesuai ada garis bawah dengan tulisan warna hitam terus untuk yang alamat kita blok dulu itu adalah warna tulisannya kuning kita rubah di alat depan karena tulisannya warnanya itu ternyata hijau hijau warna tulisan hijau terus untuk corotan tulisan warnanya ini dan tidak ada ok untuk yang bentuk tulisan yang asal sekolah tulisannya warnanya itu merah kita blok dulu oke di blok terus ke tulisan alat oke untuk warna tulisan kita ubah dulu warna merah dua teras dikasih background hijau Oke secara otomatis kita udah menyelesaikan dalaman pertama nah selanjutnya kita kita tambah halaman berikutnya nah nah di halaman berikutnya ini adalah kita membuat sebuah tabel dan menggunakan beberapa simbol pada aplikasi WPS Office caranya mudah sekali untuk membuat tabel biasa tabel diklik hanya kembali kembali kalau muncul ketika saja ada sekauannya atau sekolah sekolah nah disini warnanya masih seperti ini kita kembalikan ke Norman ketul alat ya terus di depan terus di sebelahnya masih underline nya diilangi warnanya hitam sorotan tidak ada kita coba kecek lagi sekolah-sekolah terus nama ya kita blok dulu satu full ini ya kita blok kita ubah dulu tadi teksnya kita ubah ini depan warna teks hitam tidak ada underline tidak ada sosial teks terima kasih selamat menikmati hai 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 oke kita cari atau tulisannya tuh agak diberkesil Oke seperti ini terus untuk yang dibuat center semua sebenarnya kita block dapet dulu pilih kita block tulisan terus dibuat center Oke barulah kita kasih warna cara mudah sekali kasih warna sampai untuk warna sekaligus kita klik tabelnya proporti tabel disini ada pilihan kayak tabel kalau pakai warna biru terus Oke bisa tetapi warnanya harus sesuai dengan data yang sudah ditentukan Oke di klik aja di block aja tabel ada yang ingin dikasih warna terus kita pilih yang berbayang sini kita ketentukan warna Oke ini warnanya orang oke oke terus untuk pernah kolom sel tak SD itu di klik terus property tabel lagi bayang warnanya oke merah terus yang SMP block lagi kasih warna kuning Oke tentu yang SMK itu karena warna hijau ya terus seperti ini Oke kita lanjutnya harus warna tabelnya itu sesuai dengan contoh yang berbeda begitu kita entuhkan seperti icon科un untukает app well Apply Action warna Haiji harus disini type the Terima kasih telah menonton Oke jika tabel kalian sudah jadi seperti ini berarti lanjut membuat yang bagian simbol kita memanfaatkan yang namanya simbol caranya seperti ini untuk tabelnya disesuaikan ya kalau sudah sesuai kita masuk ke pemanfaatan simbol ya ketahapan yang terakhir yaitu kita klik sisipkan klik bentuk Karena disitu simbolnya warnanya orange kita cari yang orange simbol yang terpakai adalah ini oke kita taruh di sebelah sini terus ada tambah lagi simbol seperti itu satu lagi oke untuk membaliknya tinggal di seperti ini oke Terus di tengah antara-antara simbol tersebut sudah simbol lingkaran oke kita tambahkan lagi aja simbol lingkaran ini Terus kasih tulisan gimana kita klik simbol tersebut Klik 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 tambahkan teks ya tambahkan teks disini tulisi SMK Terus disini yang lingkaran ditulis Pasti Pasti ters yang sebelah sini di tulis bahwa teks adalah bisa oke untuk besar-kecilnya tulisan itu disesuaikan disini untuk SMK berarti t-block dulu pilih t-block masuk ke tulisan tipe besar oke kecil kalau kebelian tipe depan untuk yang ini pilih tipe juga tipe besar sudah sesuai dengan contohnya Oke terus juga tipe besar Oke jadi blog dulu tulisannya pilih berbesar sesuai memperolehkan seperti format tersebut yang diberikan nah berarti tugas kalian sudah jadi nah jika tugas kalian sudah jadi seperti ini silahkan disimpan ya ini ada disimpan kalau sudah menurut kalian sudah sesuai dengan contoh atau contoh tugas yang diberikan intinya dari awal sampai akhir ya ini harus sama seperti yang terlampir di lembar tugas ya selanjutnya adalah kalau sudah jadi seperti ini silahkan kalian simpan nah caranya adalah klik tadi tool alat klik terkas klik simpan sebagai terus kalian simpan di telepon masuk ke folder dokumen nah misal namanya tadi absen misal tugas WPS Office namanya pertama adalah absen nomor 1 namanya Ahmad Budi D dari 10 tvm1 nah untuk format file-nya adalah .doc kalau sudah disimpan ya kalau sudah kalian simpan silahkan kalian buka form pengumpulan tugas nah masuk ke Hai nah masuk ke klik link link kalian klik tadi contoh adalah nama absennya 01 eh absen 1 terus namanya tadi Ahmad Budi judi ya jurusan misal jurusan puluh tpm satu terus upload file nah ini untuk upload file ya berarti kalian upload yang disimpan tadi pilih file dari perangkat kalian masing-masing nah pilih dokumen terus penyimpanan internal cari dokumen berarti ya dan masuk ke dokumen terus cari sesuai nama tugas tugas WPS Office 01 Amat Budi di klik kemudian masih seperti klik upload oke kalau sudah upload seperti ini klik kirim nah otomatis tugas kalian sudah terselesaikan dan kalian bisa mendapatkan nilai dari tugas yang kalian kerjakan nah itu tadi penjelasan mengenai pembuatan tugas membuat dokumen dengan WPS Office sekian dan terima kasih oke itu tadi materi ya pada hari ini ya benar-benar tugasnya semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati